Yang terpikirkan, kacau mas, saya gak bisa main bola, padahal saya masih seneng main bola. Umur saya waktu itu, 22. Sudah, terus gak karu-karuan? Karu-karuan mas. Dari mobil, ambulan, mas sakit, aduh kacau, gak bisa main bola, gak bisa main bola. Pikirnya saya gak bisa main bola, gak bisa main bola, gitu aja. Waktu pertama sih, ya dendam, tapi sama kelimaan percuma, dendam. Keluarga saya juga mau nyari orang itu, tapi percuma, gak sembalik, mau tahu, gak sembalik, percuma, jarno. Eh, dihukum kok, mungkin dihukum berapa tahun anak itu, saya keren paham, tapi dihukum gak anak itu. Selamat sore kawan-kawan. Selamat sore, karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya, Miftakul Fahamsa, di kanal Youtube Pemabal Balan. Sore ini, saya bertemu dengan Cak Nurkiman ini. Kalau boleh dibilang, korban dari rivalitas porter Surabaya dan Malak. Karena Cak Nurkiman karirnya terhenti setelah jadi korban kelemparan batu oleh sporter ketika pertandingan Persema Malang lawan Persebaya Surabaya di Malang. Selamat sore, Cak Nurkiman. Selamat sore, Mas. Kondisi sehat selalu. Alhamdulillah selalu sehat. Amin, amin. Nah, seperti saya bilang tadi Cak Nurkiman, Cak Nurkiman ini kan jadi korban kelemparan batu ya, kalau gak salah ditapel. Ketabel, iya bukan lempar ketapel. Iya. Itu Persema Persebaya 26 Desember 1995. Yang diingat Cak Nurkiman dari kejadian itu apa? Ya, waktu itu setelah pertandingan Persema Persebaya, skor satu-satu mungkin, ya kita pulang dengan base. Yang di dalamnya itu pemain, ada juga sporter, sehingga jalannya base itu melambat. Karena di pinggir jalan itu banyak sporter malang. Terus pas tikungan, body piece itu dilempar batu, duar. Saya naik kiri, langsung kaca pecah. Ternyata dapat informasi di ketepel sama sporter sana. Posisi Cak Nurkiman berarti duduk di samping kaca ya? Kaca, iya. Sebelah kanan saya itu mursit, saya pas sampe kacahnya. Begitu, itu langsung kerasa waktu kena kaca ya? Iya, iya. Kenapa langsung pure? Karena base-nya itu gak ada ribbon kalau gak ada kaca plastikannya. Jadi kalau ada brush leak-nya kan gak mungkin pure kan? Iya. Itu gak ada ribbon-nya, jadi langsung ke mata. Ke mata kiri ya? Ke mata kiri. Baca, waktu pas kejadian itu begitu tahu kena mata kiri, yang terpikirkan waktu itu apa? Yang terpikirkan, kacau mas. Saya gak bisa main bola, padahal saya masih seneng main bola. Umur saya waktu itu, 22. Sudah, enggak karu-karuan? Enggak karu-karuan mas. Dari mobil, ambulan, mas sakit tuh, aduh kacau, gak bisa main bola, gak bisa main bola, pikiran saya gak bisa main bola, gak bisa main bola, gitu aja. Dan, dan akhirnya ini ya, harus menjalani operasi. Operasi, gak sempat operasi. Kalau diperlukan operasi, nanti gembos mas. Pola mata itu gak bisa, jadi di dalem masih ada kacau, sampai sekarang? Sampai sekarang. Enggak apa. Katanya dokter lu ya. Oh ya ya. Dengan alasan kalau ini diambil, bola matanya tuh embos, gitu. Hmm. Itu pertimbangannya itu. Jadi, waktu itu, ya setelah dari rumah sakit itu, istirahat berapa lama, kacau? Sampai. Atau langsung, mas, langsung berhenti total gak bermain atau masih sempat? Sempat bermain, mas. Liga yang juara itu, persibaya. Ya, Liga 3 ya. Liga 3, itu saya masih dipanggil. Tapi, setengah kompetisi, saya gak bisa melanjutkan. Dari orang Jowo gak ngatasi, ya. Oh, karena ini ya. Landangan terbatas, ya. Berarti itu kan kalau gak salah, yang kejadian itu pertandingan keempatnya persibaya ya? Mungkin, mas. Awal kompetisi. Masih awal kompetisi? Itu break langsung gak ngapa-ngapain? Gak ngapa-ngapain. Masa penyembuhan. Di rumah saja? Di rumah saja. Iya. Dan posisi di rumah itu kan ya berat ya. Karena berpikir gak main bola. Apa yang dikuatkan? Setelah saya agak enakan, saya kembali kerja. Ya kerja ya, kalau lihat bola, tambah kepingin, tambah tersiksa. Saya bikin kerja terus. Kebetulan ini ya, masuk PDAM Surabaya. Itu masuk PDAM sebelum kejadian? Saya masuk PDAM itu setelah perselikatan sebelum kejadian tanggal 26 Desember itu. Setelah sebelum itu saya udah pegawai PDAM. Nah, Cak Nurkiman, akhirnya karirnya terhenti ya. Setelah kejadian di Malang itu diketapel kena pecahan kaca di bus itu. Di posisi sebelum kejadian itu, akhirnya berhenti ya di Ligina ketiga setengah putaran itu. Proses Cak Nurkiman menjadi pemain bola itu dimulai dari mana? Nah, itu. Saya pertama belajar main bola itu di Pacar Keling. Bukan SSB, pasti POI M. SSB belum ada. Di M. Terus setelah itu ke TOR, ke Ramachasila. Menginjak remaja. Ikut seleksi Persibaya Junior. Gak gatut. Tapi saya tetep berlatih. Akhirnya ke Persibaya 21. Langsung di Persibaya 21 juara. Saya langsung di jaket. Terkanggil ke senior Perserikatan. Jamannya... Berarti ini? Sembilan tiga, sembilan buat Perserikatan terakhir itu? Perserikatan terakhir. Latihannya di IM di Pacar Keling itu mulai kapan? Saya kelas lima, lapan puluh, sembilan belas, lapan lima. Kelas? Kelas lima. SD? SD. Cak Nur Keman sendiri mohon maaf ini. Berangkat dari keluarga? Berada atau? Oh iya. Keluarga saya gak mampu mas. Untuk beli sepatu aja saya gak susah. Sepatu jeput harus tempel beberapa kali. Lalu bisa main. Setelah senior baru dapat jatah dari IM Pak Saleh itu. Baru dapat sepatu baru. Ikut kompetisi senior baru dapat. Kompetisi internal senior. Senior Senior Park IM itu. Itu baru dapat. Nah cak, yang dilakukan pasti usahanya kan lebih untuk bisa jadi pemain itu kan. Yang dilakukan waktu bisa mengejar jadi pemain Perserik Baye dulu. Di luar latihan itu cak Nur gimana nambah latihan sendiri? Iya mas. Kan banyak temen ngomong Jawa ini. Wah gak susah di pemain. Cili. Ya saya sepatu. Waduh. Tapi itu semangat. Latihan berdoa. Latihan berdoa. Tiap jam 1 tuh saya lari dari rumah. Simokerto ke Kota Madia jam 1. Di jalan tuh kan gak seberapa ramai kan. Iya. Jam 1 balik lagi situ. Surinya pake bola. Itu pun bola terbatas. Kadang ada bola plastik. Karena beli bola. Yang sekarang ini. Later secara orang jawab itu. Gak ada uang. Gak ada pake cekeran. Nah itu. Betapa perjuangannya. Sangat keras ya. Akhirnya bisa masuk di Persebaya. Begitu masuk di Persebaya tuh. Impian itu. Nah itu. Jadi kenyataan. Seneng banget itu mas. Sayang. Terhenti di Tragedi. Malang. Malang itu. Masa. Waktu. Apa ya. Setelah kejadian itu. Sempet ketemu gak dengan pelaku itu. Sempet juga. Saya. Setelah. Setelah. Perawatan. Beberapa. Bulan. Saya dipanggil. Kejaksaan sana. Pengadilan sana. Untuk. Sidang. Saya sempat ketemu. Sama pelaku itu. Karena pelaku itu. Setelah kejadian. Malang udah. Tangkep. Tangkep. Iya. Malang. Langsung. Tangkep. Yang. Ngetepel ya. Nah. Di dalam hati. Sampaian ini. Sejauh. Sebelum pertemuan itu. Sudah memaafkan. Atau masih menyimpan. Rasa dendam. Waktu pertama sih. Ya dendam. Tapi. Selama kelimaan. Percuma. Dendam. Keluarga saya juga mau. Nyari orang itu. Tapi. Percuma. Gak sembalik. Mau tahu. Gak sembalik. Percuma. Jarno. Eh dihukum kok. Mungkin dihukum. Berapa tahun. Anak itu. Saya kurang paham. Tapi. Dihukum gak anak itu. Nah. Waktu. Ketemu di. Persidangan itu. Yang dirasakan. Cak Nur gimana. Eh. Sudah. Sudah. Sudah masuk. Pasti dihukum kan. Iya. Tangkep. Eh. Saya biarin. Ya minta maaf ya. Sempet minta maaf itu. Iya. Kemarin. Ya. Kamu itu. Kalau gini gimana. Orang mau cari rezeki. Mati kira-kira kamu. Ya minta maaf ya Pak. Kan anaknya masih kecil. Ya saya minta. Itu. Yangnya tebel itu. Nah ini. Nah Cak. Dari kejadian itu. Ada pesan gak buat teman-teman supporter. Karena kan. Ya. Ya. Seperti yang menimpa. Cak Nur gimana kan. Menghentikan harapannya. Cak Nur gimana. Untuk. Lanjut jadi pemain sepak bola. Masih. Umur 22-23 ya. Akhirnya berhenti. Ada pesan gak buat teman-teman supporter ya. Ya. Pesan saya. Fanatik boleh. Tapi jangan. Anarkis. Ya. Mendukung. Kreatif. Sangat dibutuhkan oleh tim. Tapi. Kalau pun kalah. Kalau pun anu. Tetap dihargai. Pemain udah berjuang. Sporter cuma. Sekedar apa. Dukung. Support kan. Supporter. Iya. Dukung. Kalau menang. Kita datang aja. Dukung. Setelah itu selesai-selesai. Gak usah. Ngerusak. Tapi sekarang. Sporter. Dewasa. Gak seperti dulu. Ada perempuan. Lewat. Aduh. Tapi sekarang kan. Bergawur. Mau perempuan. Mau cantik. Sama-sama nribun katanya. Itu. Positif sekali. Nah ini. Ngerusak. Kegiatan sekarang apa? Aktivitas ini. Selain masih di PDAM. Masih di PDAM. Ngelatih anak-anak ini. Naik jil-jil ini. Sekali. Tengitung. Anu. Nambah ini. Nambah. Isi dompet. Isi dompet terus. Biar ilmu bermanfaat katanya. Itu. Tapi masih sesekali masih main bola. Main bola jarang mas. Saya main bola. Kalau main bola itu. Sekali main. Dua tiga minggu. Lutut masih sakit. Dan ini ya. Pandangan. Sudah sangat terganggu. Iya terganggu. Hmm. Nah. Ini kawan-kawan. Obrolan bareng Cak Nur Giman. Seperti. Yang diomongkan Cak Nur Giman tadi. Bahwa. Rivalitas dalam sepak bola itu. Perlu. Harus. Tapi. Rivalitasnya harus dijaga. Jangan sampai kelewatan. Jangan sampai. Jadi rivalitas berdarah. Seperti apa yang dialami Cak Nur Giman ini kan. Rivalitas berdarah. Teman-teman supporter. Membunuh harapan. Bukan hanya. Apa yang kejadian yang menimpa Cak Nur Giman. Bukan hanya membunuh harapannya Cak Nur Giman. Menjadi pemain bola. Sepak bola. Tapi juga harapan keluarganya kan. Dari sepak bola sebenarnya Cak Nur Giman juga ingin menghidupi keluarganya. Mengubah nasibnya. Mungkin itu dulu obrolan sepak bola kali ini. Ya harapan ke depan seperti yang dibilang Cak Nur Giman. Tidak ada lagi rivalitas berdarah yang sampai mengakibatkan orang lain. Kehilangan harapan. Kehilangan nyawa. Kalau mau menikmati obrolan sepak bola tetap di sini di Oma Balbala. Terima kasih banyak Cak Nur Giman. Karena sudah mau berbagi kisahnya di sini. Selamat sore. Oke. Oke. Kita check DC. Selamat malam. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!